Kompon-kompon yang dibayar, kenapa? Ini semuanya, kalau masa dibayar itu saya tidak tahu, tapi disuruh kasih uang. Ya sama saja. Nah, sebuah, antara nilainya berapa? Variatif. Antara berapa sampai berapa? Ada yang dari 10 kata sampai 50. Abdul Gadi Kasuba, yang merupakan bantan gubernur Paluku Utara, dan status yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi di KPK, mendadak jadi sorotan. Hal ini lantaran Abdul Gadi Kasuba, yang usianya sudah memasuki kategori kakek-kakek ini, disebut kerap memesan perempuan. Pernyataan itu muncul dari anggota DPRD Halmahera Selatan, Elia Gabrina Bahmid, saat menjadi saksi untuk ternak warahmatan Ibrahim di pengadilan negeri Ternate, Maluku Utara pada Kamis 18 Juli 2024. Ia menemukan ajudan Abdul Gadi Kasuba saat masih menjabat gubernur. Elia kerap diminta oleh Abdul Gadi Kasuba untuk mencarikan perempuan. Elia juga kerap mengantarkan para gadis yang jumlahnya puluhan orang tersebut untuk bertemu dengan Abdul Gadi Kasuba di kamar hotel. Setelah pertemuan tersebut, Abdul Gadi Kasuba yang kerap dipanggil obhaji ini meminta Elia untuk memberikan uang secara tunai kepada gadis-gadis. Jumlah nilainya bervariasi mulai 10 juta hingga 50 juta. Elia mengaku total uang yang dikeluarkan hanya membayar para perempuan itu nilainya mencapai 3 miliar. Abdul Gadi Kasuba, alias AGK, adalah gubernur Maluku Utara 2 periode, selama 2014 hingga 2023. Sebelumnya ia menjabat sebagai wakil gubernur Maluku Utara 2008 hingga 2013. AGK lahir di Bibinoy, Maluku Utara pada 21 Desember 1951, sehingga saat ini umurnya 72 tahun. Karena politik ini boleh saja diajak salah satu partai politik untuk maju sebagai calon legislatif pemwakili Provinsi Maluku Utara di pemilu legislatif 2004. Meski sempat ragu, ia akhirnya setuju maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2004 dan terpilih. Hanya saja saat berkada 2019, AGK keluar para poli mengajaknya karena tidak mendapat rekomendasi. Pada Senin 18 Desember 2023, AGK terjerat dalam OTT. KPK Lembaga Antiraksua itu juga menetapkan Abdul Gadi Kasuba adalah tersangka kasus swap dan jual beli jabatan. Dalam kelar perkara terungkap bodos yang dilakukan Gadi untuk menggarong duit negara, KPK menemukan Gadi diduga sudah menerima uang swap dengan total 2,2 miliar rupiah. Wang itu diduga dipakai untuk kepentingan pribadi seperti membayar penginap di hotel dan membayar dokter gigi. Dikutip dari lhkpnkpk.go.id, Abdul Gadi Kasuba tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 6,4 miliar rupiah. Ia punya 9 bidang tanah bangunan sederhana 5,3 miliar, salah satunya berada di Jakarta senilai 4 miliar rupiah.